Intro Saudara untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Tiongkok, Pemerintah Provinsi Bali menggelar Festival Balingkang Kintamani 2019. Festival yang baru pertama kali ini digelar, menyuguhkan berbagai kesenian perpaduan alkulturasi budaya Bali dan Tionghoa. Bertempat di Pura Satkayangan Ulundanu Batur, Kintamani, Bangli. Ratusan Seniman Bali memeriahkan pagelaran Festival Balingkang Kintamani 2019. Festival yang dilaksanakan untuk pertama kalinya ini, menampilkan berbagai suguhan kesenian yang menggabungkan unsur budaya Tionghoa dan Bali. Berbagai kesenian pun disuguhkan seperti parada budaya, fragmentari, pertunjukan barang usai, hingga penampilan dua ekor gajah. Di pilihnya kawasan Kintamani sebagai tempat festival, antaran kawasan ini banyak menyimpan sejarah akulturasi budaya antara Bali dan Tionghoa. Salah satunya yang berada di Pura Dalem Balingkang. Selain memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek, digelarnya festival ini juga untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, terutama yang berasal dari Tiongkok. Terlebih, Tiongkok merupakan salah satu negara yang warganya paling banyak berkunjung ke Bali, yakni mencapai 1 juta wisatawan per tahun. Untuk festival yang mengangkat hubungan dan akulturasi budaya antara budaya Bali, kita berharap tahun ini bisa mencapai 2 juta. Dengan kualitas yang bagus, bukan yang paket murah. Pak, kalau saat ini sepiapa kondisi kunjungan pak? Bagus, sudah mulai membaik. Ribuan wisatawan Tiongkok pun sangat antusias menyaksikan festival ini. Sebagian dari mereka merasa takjub terhadap akulturasi budaya yang ada di kawasan Kintamani. Kedepan, festival Balingkang Kintamani akan terus digelar secara rutin. Selain sebagai pelestarian akulturasi budaya, festival ini juga diharapkan dapat menjadi promosi wisata. Wien Hobiana, Kompas Dewata Saudara, sebelum mengakhiri Kompas Dewata kali ini, kita simak informasi perakiraan cuaca yang berlaku hari ini. Perakiraan Cuaca Bali Jumat 8 Februari 2019 Jemberana hujan suhu 23 hingga 31 derajat celcius Tabanan berawan suhu 23 hingga 31 derajat celcius Badung berawan suhu 23 hingga 31 derajat celcius Kianyar berawan suhu 24 hingga 32 derajat celcius Klungkung berawan suhu 24 hingga 32 derajat celcius Bangli hujan suhu 23 hingga 33 derajat celcius Bangli hujan suhu 23 hingga 31 derajat celcius Bangli hujan suhu 23 hingga 31 derajat celcius Denpasar berawan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Wakili tim redaksi yang bertugas, kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Kompas TV independen terpercaya. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!